Rondo kuning membalas dendam jilid enam, tamat. Ah, tak tahu malu, pemuda kasar kurang ajar seru pemuda baju hitam itu yang lalu mengelak cepat. Gerakannya cepat dan gesit sekali bagaikan seekor burung serikatan. Riat Man, biarkan aku menjatuhkan cacing tanah ini teriak Bandini yang menyerang dengan cepatnya. Gadis ini mempergunakan ilmu pukulan Raja Geni dan memainkan kedua tangannya dengan jari-jari terbuka, akan tetapi jangan dipandang ringan telapak tangan gadis yang berkulit halus ini, oleh karena kalau kena tampar tangan gadis ini, tipi orang bisa menjadi matang biru dan rasanya panas seperti dibakar, sedangkan gigi di dalam mulut bisa berantakan. Akan tetapi pemuda baju hitam itu tersenyum manis dan melayani Bandini sambil mengejek, eh eh, serikan diberanikah engkau melawan Arjuna Bledebah Riat Man memaki sambil mengertak gigi, akan tetapi ia merasa malu kalau harus mengeroyok, sungguh pun tak ada yang lebih disenanginya lagi pada saat itu daripada mengirim kepalanya kepada mulut pemuda genit itu. Tiba-tiba Sariwati memandang dengan wajah berseri. Ia memperhatikan baik-baik gerakan pemuda baju hitam itu dan maklum bahwa kepandaian pemuda itu masih lebih tinggi daripada kepandaian Bandini dan Riat Man. Pemuda ini memiliki kelincahan dan kecepatan yang hebat sekali hingga Bandini sebentar saja merasa pening menghadapinya. Tubuh pemuda berbaju hitam itu berkelebat ke sana kemari bagaikan burung serikatan hitam menyambar-nyambar. Berkat ketangkasan tangan Bandini saja yang membuat gadis ini masih kuat bertahan, dan hatinya menjadi makin gemas oleh karena pemuda baju hitam itu tiada hentinya mengejeknya. Pada saat yang tepat, pemuda itu berhasil menggunakan jari telunjuknya untuk menyentuh hidung Bandini. Gerakan ini demikian cepat hingga tahu-tahu Bandini merasa betapa hidungnya ditolorang. Bukan main marahnya. Kemudian sambil berseru keras ia mencabut pisau belatinya yang tajam mengkilat. Akan tetapi, tiba-tiba Sariwati berseru, Bandini, tahan dulu biarpun gemas dan kecewa sambil memandang kepada kakaknya dengan heran, Bandini tunduk juga terhadap perintah ini dan ia menahan pisaunya sambil berdiri terengah-engah. Ia memandang wajah pemuda baju hitam itu dengan kebencian besar dan seakan-akan hendak ditelannya pemuda nakal ini. Sariwati melangkah maju menghadapi pemuda itu. Sambil tersenyum manis, Sariwati berkata, Adik yang menyamar seperti laki-laki ini siapakah dan mengapa engkau mengganggu kami bukan main terkejutnya pemuda itu mendengar ucapan ini. Tak pernah disangkanya bahwa Sariwati bermata tajam dan dapat mengetahui bahwa ia adalah seorang wanita. Padahal dalam hal menyamar, ia mahir sekali dan belum pernah ada orang yang dapat mengenalnya dalam penyamaran, karena ia telah mempelajari ilmu menyamar ini, hingga ia dapat merobah dirinya menjadi pemuda, menjadi nenek, atau kakek-kakek. Pemuda baju hitam ini bukan lain ialah Untari, si Maling Haguna yang dulu pernah bertempur dan dikalahkan oleh Adik Guna. Ia lalu mengubah sikapnya dan berkata kepada Sariwati penuh hormat. Engkau bermata tajam sekali, saudara. Dan ini saja sudah cukup membuktikan bahwa engkau berkepandaian tinggi dan sakti. Engkau berbeda sekali dengan Sri Kandi ini, Bandini dan Riatman merasa terkejut dan heran sekali hingga mereka saling pandang dengan melongo. Tak pernah disangkanya bahwa pemuda baju hitam itu adalah seorang wanita. Dia adalah Bandini, adikku. Maafkanlah kekasarannya, kata Sariwati kepada Untari. Tidak apa, aku suka sekali kepada saudara yang lewat dan manis. Kepandainya mengagumkan juga. Akulah yang minta maaf karena telah mempermainkannya, jawab Untariku ulangi lagi pertanyaanku. Kau ini siapakah dan mengapa kau menghalangi kami mengejar Gali Gajaya aku bernama Untari dan tanpa tereng aling-aling kuakui bahwa aku adalah seorang Maling Haguna. Aku tidak mempunyai hubungan sesuatu dengan Gali Gajaya, akan tetapi sebagai seorang yang bertugas membela mereka yang berada dalam bahaya, Apalagi ketika seorang penewu Mataram dikejar-kejar oleh tiga orang pemberontak, terpaksa aku turun tangan dan menghalangi kalian. Sebaliknya, kalian ini tiga orang yang gagah perkasa mengapa berlaku sesat dan memusuhi seorang petugas Mataram apakah kalian tidak takut akan kemarahan Gusti Sultan yang sakti dan arif bijaksana? Tersana dengarlah, Untari, jawab Sariwati. Aku adalah Sariwati dan ini adikku Bandini. Pemuda itu adalah seorang sahabat kami bernama Riatman, Hektometer. Sudah ku dengar nama Riatman, bukankah ia pemimpin pemberontak di Dusun Pakem? Kata Untari sambil memandang tajam kepada Riatman. Kau telah terkena pengaruh racun jahat yang disebar oleh Gali Gajaya, kata Sariwati dengan tenang. Kami bukanlah pemberontak dan kami tidak bermaksud pemberontak terhadap Mataram. Kami mempunyai urusan dendam pribadi terhadap Gali Gajaya dan kami harus membalas sakit hati kami terhadap keparat itu tak mungkin. Aku sudah memberi janjiku untuk menolong dia dari ancaman kalian, kata Untari sambil menggeleng-geleng kepala. Maling rendah tak tahu diri bentak Bandini. Sudahlah Mbak Wati jangan ladani dia eh eh, Sri Kandi marah lagi, E.J. Untari. Maling keparat. Rasakan ujung belatiku Bandini membentak sambil mengirim serangan dengan pisau belatinya. Untari melihat gerakan ini segera mengelak ke samping dan ia pun mencabut kerisnya. Sekarang Arjuna diwakili oleh Larasati. Hendak kulihat bagaimana Sri Kandi berlagak melawan Larasati kata Untari dengan sikapnya yang jenaka. Bandini makin marah dan keduanya lalu bertempur lagi, akan tetapi sekarang masing-masing mempergunakan senjata tajam hingga suara keris beradu berkali-kali dengan pisau belati menimbulkan ketegangan dalam hati Riyatman dan Sariwati. Tiba-tiba dari jauh terdengar suara kaki kuda yang banyak sekali dan yang menuju ke tempat itu. Mendengar suara ini, baik Bandini Mabup pun Untari menghentikan pertempuran mereka. Ketika mereka memandang ke arah kaki kuda yang riuh itu, terkejutlah mereka oleh karena melihat bahwa yang datang itu adalah pasukan berkuda dari Mataram, dikepalai oleh seorang panglima besar Mataram, yaitu Tumenggung Suro Agul-Agul. Ini adalah barisan Mataram yang sengaja dikirim untuk menumpas pemberontakan dan menangkap iblis wanita yang mengamuk di waru. Ketika rombongan ini di tengah jalan bertemu dengan penewu Galiga Jaya yang melarikan diri, penewu ini memberitahukan bahwa ia dikejar oleh beberapa orang anak muda pemimpin pemberontak dan di antaranya terdapat Riyatman, pemimpin pemberontak dari Pakem yang dulu belum sempat tertawan. Menengar ini, Tumenggung Suro Agul-Agul lalu memimpin prajurit-prajuritnya menuju ke tempat itu. Ketika melihat anak-anak itu berdiri dengan gagah di tengah jalan, Tumenggung Suro Agul-Agul lalu membedal kudanya menghampiri dan melompat turn. Akan tetapi ketika melihat pemuda baju hitam itu, wajahnya menjadi pucat dan ia bertanya dengan suara keras. Untari, engkau. Di sini Untari tersenyum. Paman Tumenggung, tenangkanlah hatimu. Kemenakanmu ini tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan mereka bertiga ini, hanya kebetulan saja bertemu di jalan. Kemudian, Maling Haguna itu menengok dan berkata kepada Sariwati. Sariwati, dan engkau bandini. Sebenarnya aku amat senang bertemu dan berkenalan dengan kalian. Akan tetapi, apa daya? Agaknya jalan hidup kita berlainan. Kalau saja engkau tidak menghadapi pasukan Mataram yang bahkan dipimpin oleh pamanku sendiri, Tentu dengan senang hati aku akan membantumu. Lebih baik kalian menyerah saja, jangan melawan pasukan Mataram. Kemudian ia berkata kepada Tumenggung Suro Agul-Agul, Paman Tumenggung, maafkan hamba tak dapat membantu setelah berkata demikian. Gadis yang gagah perkasa ini lalu melompat dan melarikan diri jauh dari tempat itu, dipandang oleh Tumenggung Suro Agul-Agul yang menghela nafas panjang. Memang untari adalah keponakannya, anak tunggal adik perempuannya, anak yang telah yatim piatu dan dulu ketika bertemu dengan adik guna, petani tua itu bukanlah orang tuanya, hanya dipakai untuk menipu adik guna saja, akan tetapi pemuda itu terlampau cerdik untuk dapat ditipu sebagaimana yang telah dituturkan. Kemudian Suro Agul-Agul menghadapi ketiga anak muda itu dan berkata dengan halus, benar seperti yang dikatakan oleh keponakanku tadi, kalian lebih baik menyerah, tiada gunanya melawan pasukan Mataram, akan tetapi Riatman menjawab, kami lebih baik mati daripada menyerah sebelum dapat membunuh si keparat gali gajah ya Hektometer, engkau memang pemberontak muda yang keras kepala, kata Tumenggung Suro Agul-Agul, akan tetapi Tumenggung ini merasa ragu-ragu untuk menyerang kedua gadis yang nampak cantik jelita itu. Ia merasa sayang dan tidak tega kalau harus membunuh kedua darah muda ini, maka katanya, kalian berdua remaja puteri ini mengapa ikut-ikut memberontak pula-pulanglah saja ke rumah orang tuamu dan berlaku sebagai wanita utama bandini mencibirkan bibirnya dan hendak menjawab, akan tetapi ia decegah oleh Sariwati yang menjawab dengan suaranya yang halus dan tenang, Gusti Tumenggung, hambalah yang menjadi pemimpin dan penanggung jawab dari kami bertiga. Kami tidak bermaksud memusuhi pasukan Mataram yang kami hormati. Kami hanya ingin membalas dendam kami kepada gali gajah ya si keparat, Tumenggung Suro Agul-Agul menggeleng-gelengkan kepalanya. Aneh sekali kalian ini, anak-anak. Gali gajah ya adalah seorang penewu, seorang pamong praja yang diangkat oleh Gusti Sultan. Tak mungkin kalian mau membunuhnya demikian saja. Itu berarti kalian hendak mengganggu petugas Mataram dan berarti memberontak pula. Kalian menyerahlah saja dan mungkin aku dapat memohon ampun untuk kalian di hadapan Gusti Sultan. Maaf, Gusti Tumenggung, jawab Sariwati. Bukan kami yang menghendaki jika paduka mendesak hingga terbit pertempuran di antara kita. Lepaskanlah kami agar kami dapat mengejar dan membalas sakit hati kami kepada gali gajah ya. Setelah itu, terserahlah, kami tak akan melawan apabila hendak ditawan, tiba bisa, tidak mungkin. Aku yang bertanggung jawab dan mendapat kesalahan apabila kalian mengganggu gali gajah ya. Terpaksa aku melarangmu, bukan hamba yang ingin bertempur dengan paduka, akan tetapi kami bertiga telah bertekad bulat untuk melawan siapa saja yang menghalangi maksud pembalasan dendam kami. Jawab Sariwati dengan suara tetap dan tenang. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung, kata Riatman dan Bandini serempak dengan suara gagah yang menyatakan bahwa mereka pantang mundur selangkah pun dalam mempertahankan dan memperjuangkan maksud hati mereka. Marahlah Tumenggung suruh agul-agul melihat kekerasan hati ini. Tangkap mereka. Akan tetapi, kalau tidak terpaksa, jangan lukai mereka perintahnya dan puluhan para jurid sering tak maju hendak menangkap ketiga orang muda itu. Akan tetapi, sambil mengeluarkan seruan keras, Riatman dan Bandini bergerak menyambar dengan pukulan dan tendangan hebat hingga beberapa orang para jurid jatuh tersungkur. Melihat ketangkasan ini, Tumenggung suruh agul-agul merasa kagum sekali, lalu ia sendiri turun tangan hendak menangkap anak-anak muda yang nakal ini. Akan tetapi di luar dugaannya, darah muda yang ayu kuning dan sopan santun serta halus gerak-geriknya itu ternyata memiliki ilmu kepandayan yang amat mengagumkan. Berbeda dengan Riatman dan Bandini yang mengamuk mempergunakan kekerasan, Sariwati hanya melangkah maju perlahan dan dengan gerakan tangan halus ia mengebut tangannya sambil berseru perlahan, roboh dan aneh sekali, setiap prajurit yang hendak menyerangnya apabila kena dikebut dan dibentak segera roboh bagaikan terdorong oleh tenaga yang besar. Tumenggung suruh agul-agul terkejut sekali karena ia maklum bahwa darah muda yang cantik jelita itu ternyata telah menggunakan ilmu batin yang kuat untuk melawan prajurit-prajurit itu dan merobohkannya dengan tenaga kesaktian yang keluar dari kebutan tangan dan bentakan berpengaruh. Semacam ilmu sihir yang luar biasa. Maka ia menjadi penasaran dan segera maju menghampiri. Engkau berani melawanku bentaknya sambil mengirim pukulan ke arah pundak Sariwati. Tumenggung suruh agul-agul adalah seorang yang sakti dan berilmu tinggi maka Sariwati tidak berani menerima pukulan ini dan cepat mengelak sambil balas menyerang dengan kebutan ujung jarinya ke arah dada Tumenggung itu sambil mulutnya membentak halus. Robohlah, Tumenggung. Tumenggung suruh agul-agul merasa betapa hawa yang kuat dan luar biasa mendorong dadanya. Ia mempertahankan dirinya dan hanya terdorong mundur dua langkah. Sariwati maklum bahwa ia bukan tandingan Tumenggung yang sakti ini, akan tetapi ia melawan dengan gigih sambil memperlihatkan kelincahannya. Sebentar saja, ia telah didesak hebat oleh serangan-serangan kedua tangan Tumenggung suruh agul-agul dan hanya dapat menangkis sambil mundur. Akhirnya Sariwati terpaksa meloloskan sabuk cinde yang diikatkan di pinggang menutupi kembendan dengan senjata istimewa ini ia menyerang hebat. Suruh agul-agul kembali dikejutkan oleh kehebatan dan tenaga yang luar biasa yang diterbitkan oleh sabuk cinde ini, karena ketika ia menangkis sabutan sabuk itu, ia merasa tangannya sakit sekali, bahkan rasa panas dan pedas sampai menusuk ke tulang. Ia maklum bahwa sabuk cinde itu adalah sebuah pusaka keramat, maka ia pun lalu meloloskan keris pusakanya dan menghadapi Sariwati dengan kerisnya. Pertempuran antara Tumenggung yang menjadi pahlawan besar Mataram ini melawan Sariwati berlangsung ramai sekali. Dari pertahanan yang gigih ini saja dapat diukur sampai di mana kesaktian panembahan Sidik Paningal, karena dalam waktu kurang dari setahun, ia telah berhasil menurunkan aji kesaktian yang demikian besar kepada Sariwati. Bandini mengamuk sambil menggunakan pisau belati dan busurnya. Sepak terjang gadis ini benar-benar seperti Sri Kandi yang gagah perkasa. Banyak sekali prajurit yang roboh di dalam tangannya, dan ia mat berhati-hati dalam merobohkan lawan karena teringat akan pesan Sariwati agar ia tidak membunuh prajurit Mataram, cukup merobohkan saja. Karena kehebatan sepak terjang Bandini, maka hati para prajurit menjadi gentar dan kagum dan mereka tidak berani maju seorang demi seorang lagi, tetapi mengeroyok. Kini Bandini dikeroyok oleh lima orang dari segala jurusan hingga gadis ini mengobat-abitkan gendawanya sedemikian rupa sampai tali gendawa menerbitkan suara mengaung. Pisau belatinya berkelebatan mengerikan, mengancam setiap tangan yang berani datang mendekat. Namun, karena jumlah lawannya banyak sekali dan mereka itu pun bukan prajurit-prajurit sembarangan, maka lambat laun ia terdesak juga. Demikian pula dengan keadaan Riatman. Pemuda ini mengamuk bagaikan banteng terluka dan sebagaimana Bandini, ia pun tidak mau menewaskan lawan dan hanya merobohkan mereka dengan tendangan dan pukulan yang keras. Sekali pukul saja seorang prajurit akan roboh tak dapat bangun pula karena kuatnya pukulan itu membuat kepalanya pening. Pengeroyok-pengeroyok lalu mempergunakan senjata hingga Riatman menjadi sibuk juga. Ia melawan mati-matian akan tetapi hanya dapat mempertahankan dan menjaga diri saja. Sementara itu Sariwati juga terdesak hebat oleh Tumenggung Suro Agul-Agul yang tidak saja lebih unggul dalam hal kesaktian dan ilmu kepandaian bertempur, akan tetapi juga jauh lebih unggul dalam hal pengalaman memergunakan senjata. Keadaan Sariwati, Bandini dan Riatman sungguh-sungguh berbahaya dan sebentar lagi akan dapat dipastikan bahwa mereka tentu akan roboh tertawan. Pada saat yang kritis itu, tiba-tiba barisan belakang pasukan Matara menjadi kalut karena mengamuknya seorang pemuda yang setelah berhasil menyerbu dan membubarkan kepungan yang mengurung ketiga teruna remaja itu, ternyata bukan lain ialah Adi Guna. Berseri wajah Sariwati melihat pemuda kekasihnya ini dan tak terasa pula bibirnya menyebut nama pemuda itu dengan mesra, Kang Mas Adi Guna, diajeng Sariwati, jangan khawatir, kanda datang membantumu, Kang Mas Adi Guna, seru Bandini dengan gembira pula, syukur engkau datang dan melihat pemuda ini, makin berkobat semangat gadis hitam manis ini karena sekarang ada orang yang diandalkan. Ketika Adi Guna dan Riyatman bertemu pandang, Riyatman tersenyum dan berkata, Adi Guna, aku telah insyafa Adi Guna tersenyum pula dengan girang, lalu ia menghadapi Tumenggung suruh agul-agul dan menahan serangan keras Tumenggung itu dengan tangkisan lengannya sambil berkata, Gusti Tumenggung, Janganlah kau mendesak anak-anak muda yang hendak membalas sakit hatinya yang besar. Kami tidak sekali-kali bermaksud melawan pasukan Mataram. Lepaskanlah mereka dengan meti merah karena marah, Tumenggung suruh agul-agul membentak, Adi Guna. Lagi-lagi kau yang menjadi biang keladinya. Janganlah kau yang masih muda ini berlarut-larut terbenam dalam kesesatan. Menyerahlah sebelum terlambat, melihat bahwa percuma saja untuk merobah, pendirian Tumenggung yang kukuh melakukan tugasnya ini, Adi Guna lalu berkata kepada Sariwati, gambar 0601 Adinda, larilah dulu dengan kawan-kawan lain. Biarlah aku yang menahan serbuan mereka, Sariwati mengangguk lalu berkata kepada Riatman dan Bandini, mari kita pergi Bandini sebetulnya merasa kurang puas dengan keputusan ini. Setelah Adi Guna datang dan tiba saatnya untuk membalas desakan lawan, kini ia bahkan disuruh lari. Sambil bersungut-sungut ia berlari di samping kakaknya dan berkata, Kang Mas Guna selalu mengalah, Sariwati hanya tersenyum. Hati darah ini merasa girang sekali karena dapat bertemu kembali dengan Adi Guna yang telah lama dikenang-kenangnya. Dengan cepat mereka bertiga berlari ke kanan untuk mengambil jalan memutar dan selanjutnya mencari gali gajaya. Tak lama kemudian, Adi Guna yang diketung oleh surut agul-agul dan prajurit-prajuritnya, dapat membingungkan lawan dengan gerakannya yang luar biasa cepatnya itu. Kemudian pemuda ini lalu memergunakan kesaktiannya dan melompat ke atas melampau kepala para pengeroyuknya keluar dari kepungan dan menghilang di dalam hutan, menyusul ketiga orang kawannya. Tumenggung suruh agul-agul merasa kagum sekali dan ia menghela nafas. Memang hatinya merasa berat untuk melukai, lebih-lebih lagi kalau harus membunuh empat orang muda yang mengagumkan hatinya itu. Ia maklum bahwa mereka berempat itu bukanlah orang-orang jahat dan mempunyai sifat yang hampir sama dengan kemenakannya Untari. Ia dapat menduga bahwa Gali Gajaya tentu telah melakukan perbuatan rendah dan kejam yang membuat sakit hati orang-orang muda itu, dan ia pun mulai merasa ragu-ragu untuk percaya bahwa empat orang muda itu benar-benar mempunyai niat memberontak kepada Mataram. Kemudian, teringat akan tugasnya menangkap seorang iblis wanita yang mengamuk diwaru, dipimpinnya sisa barisannya kewaru. Hatinya menjadi lega ketika melihat bahwa sekian banyaknya para jurid yang roboh, tak seorang pun tewas. Ia maklum bahwa anak-anak muda itu memang sengaja tidak mau membunuh anak buahnya, maka ia menjadi makin kagum saja. Kota Raja Karta, ibu kota Mataram adalah sebuah kota yang besar dan makmur, lambang kejayaan Mataram di bawah pimpinan Sultan Agung yang cerdik pandai dan arif bijaksana. Penduduk Karta hidup senang tenteram dan diliputi kebahagiaan. Akan tetapi, semenjak datangnya Gali Gajaya yang membawa kabar mengejutkan tentang mengamuknya seorang iblis wanita, penduduk merasa takut dan khawatir. Dan kekhawatiran mereka ini ternyata terbukti. Malam ketiga semenjak Gali Gajaya tiba di Karta dan menempati sebuah gedung yang disediakan untuk tamu-tamu para pembesar dari daerah luar. Semenjak sore hari, penduduk Karta tidak ada yang mau keluar pintu rumah, karena mendung tebal menggelapkan udara dan kilat menyambar-nyambar tanda bahwa malam hari itu hujan akan turun deras. Bersama dengan datangnya malam gelap yang sebentar-sebentar diterangi cahaya kilat menyambar dan guntur menggelegar di angkasa, turunlah hujan angin ribut. Genteng-genteng rumah serasa akan pecah tertimpa air hujan yang besar-besar dan deras datangnya itu. Suara di luar rumah bergemuruh dan membisinkan telinga. Suara air menimpa genteng, angin ribut menghembus daun-daun pohon, dan suara guntur membuat semua orang merasa lega dan senang bahwa pada saat itu mereka tinggal di dalam rumah dan berkumpul dengan sanak keluarga dalam keadaan aman sentausa. Para penjaga di pintu gerbang kota raja menggigil kedinginan dan bahkan ada yang mengutuk hawa udara seburuk itu. Tiba-tiba para penjaga melihat sesosok bayangan yang terbungkuk-bungkuk, berjalan di dalam hujan. Angin ribut membuat rambut kepala orang yang riap-riapan itu berkibar-kibar di belakang tubuhnya dan ketika ia telah datang dekat, semua penjaga merasa bulu tengkuk mereka berdiri. Ternyata yang datang itu adalah seorang wanita tua yang bongkok dan membawa sebatang tongkat. Wajahnya mengerikan sekali karena dalam cahaya kilat, wajah kurus itu nampak pucat seperti mayat dan rambutnya yang panjang berkibar di belakang tubuhnya menambah seram keadaannya. Hardah! Siapa itu bentak seorang penjaga dengan tombak di tangan? Nenek di dalam hujan itu lalu tertawa dan suara ketawanya mengalahkan suara angin, mendatangkan rasa takut dalam hati semua penjaga yang gagah berani. Hai, siapa engkau mengakulah bentak pula seorang penjaga lain dan semua orang penjaga di dalam penjagaan yang berjumlah 15 orang lalu berkerungun di depan ngardu dengan tombak di tangan. Hahaha! Orang Mataram! Serahkan gali gajaya kepada ku pekek wanita itu. Terkejutlah kini semua penjaga karena mereka telah mendengar tentang mengamutnya iblis wanita di waru dan yang hendak membunuh gali gajaya. Iblis wanita seru seorang dengan suara ketakutan. Kembali wanita itu tertawa dan melompat ke arah gardu. Para penjaga lalu menyerang dengan tombak, akan tetapi iblis wanita itu lalu menggunakan tongkatnya untuk memukul tiang gardu yang besar. Tiang itu patah dan gardu itu ambruk. Para penjaga berlarian simpang siur, tidak memperdulikan air hujan yang turun menimpa dan membasai seluruh pakaian dan tubuh mereka. Mereka sambil berteriak-teriak mengeroyok dan menyerang iblis wanita itu dengan tombak. Akan tetapi, dengan mengeluarkan suara pekek mengerikan, iblis wanita itu memutar-mutar tongkatnya dan semua tombak terpental, lalu wanita itu menyerang membabi buta hingga bergelimpanganlah tubuh-tubuh para penjaga. Sambil mengamuk, iblis wanita itu terus masuk ke dalam kota dan gegerlah seluruh kota karta. Iblis mengamuk di mataram teriak orang-orang dan semua penduduk segera merapat pintu dan jendela kuat-kuat dan berkumpul di dalam rumah dengan hati berdebar takut. Orang-orang lelaki menyiapkan senjata mereka di tangan dan para ibu memeluk anaknya dengan cemas. Orang-orang tua segera membakar kemenyan dan dupa terus berdoa minta diselamatkan dari iblis yang mengamuk di mataram itu. Prajurit-prajurit berlari-lari keluar membawa tameng dan tombak dan seluruh tenaga dikerahkan untuk menangkap iblis wanita yang mengamuk di kota raja ini. Para panglima mataram keluar dari rumah masing-masing membawa pusaka mereka. Iblis wanita itu agaknya mencari-cari di mana adanya Gali Gajaya, oleh karena ia mengamuk sambil memekik-mekik menyebut nama Gali Gajaya. Keparat Gali Gajaya. Keluarlah agar dapat ku beset kulit dadamu dan ku ganyang, makan mentah-mentah, jantung dan isi perutmu, teriakan menyeramkan ini diulangi berkali-kali dan dengan hantam kromo ia mengamuk dan memukuli rumah-rumah penduduk karta. Tiap kali pintu rumah dipukul hancur, ia menjenguk ke dalam mencari-cari dengan sepasang matanya yang mengerikan. Orang-orang dalam rumah itu saling berpelukan dengan takut bahkan wanita-wanita banyak yang roboh pingsan ketika iblis itu menjenguk dari ambang pintu yang telah hambruk. Iblis wanita itu tidak mengganggu orang di dalam rumah, hanya setelah melihat bahwa Gali Gajaya tidak berada di rumah itu, ia memekik-mekik dan memaki-maki lalu pergi lagi untuk memukul hancur pintu rumah yang lain lagi. Ada seorang laki-laki yang tinggal di dalam rumah ketika melihat iblis itu menjenguk dari pintu, lalu menyerang dengan parangnya. Akan tetapi orang ini mencari mati sendiri, karena begitu ia bergerak menyerang, tongkat iblis wanita itu telah menghantam dan menghancurkan kepalanya. Jerit tangis terdengar di sana-sini dan para prajurit setelah memburu ke tempat itu lalu mengeroyok. Iblis wanita itu mengamuk lagi dengan hebatnya. Tak seorang pun di antara para prajurit itu kuat menahan serangan tongkatnya yang ampuh dan mengeluarkan bau amis itu. Tubuh para prajurit yang kena pukul bergelimpangan mandi darah dan darah mengalir terbawa oleh air hujan hingga membuat air yang mulai tergenang di jalan raya menjadi kemerah-merahan. Banjir darah di Mataram. Iblis mengamuk di Mataram. Pahlawan-pahlawan Mataram yang kebetulan berada di Kartak ketika hal ini terjadi, adalah Bau Rekso dan Adipati Uposonto yang terkenalkan kesaktian mereka, rekan-rekan dari Tumenggung Suro Agul-Agul yang sedang melakukan pengejaran kewaru. Mereka berdua lalu mengejar ke tempat keributan itu dan berbareng mereka lalu menyerang iblis wanita itu. Serangan keris kedua pahlawan ini membuat iblis itu terdesak mundur dan mengamuk makin hebat. Akan tetapi, dikeroyok oleh panglima-panglima tangguh ini, iblis wanita ini terdesak hebat dan setelah berkelahi mati-matian di dalam hujan badai, akhirnya iblis wanita itu terkena pukulan tangan kiri Bau Rekso yang ampuh dan keras. Iblis itu terpukul pundak kanannya dan ia jatuh bergulingan di atas tanah. Akan tetapi, ketika kedua pahlawan itu datang hendak menangkapnya, tiba-tiba iblis itu melompat berdiri dan mengayun tongkatnya. Gambar 0602 gerakan ini tiba-tiba sekali datangnya dan kalau tidak dua orang ini memiliki kepandayan tinggi dan cepat sekali mengelak, tentu akan hancurlah kepala mereka. Iblis wanita menggunakan kesempatan ini untuk berlari menghilang di dalam gelap sambil memekik-mekik. Ketika Bau Rekso mengadakan pemeriksaan, ternyata bahwa yang terluka dan tewas dalam amukan itu berjumlah lebih dari 30 orang. Pada keesokan harinya, pasukan yang dipimpin oleh Tumenggung Suro Agul-Agul tiba dikarta, oleh karena Tumenggung ini tidak berhasil mencari iblis wanita itu diwaru. Ketika mendengar bahwa iblis itu semalam telah mengamuk di Kota Raja, Tumenggung Suro Agul-Agul marah sekali. Penjagaan dilakukan dengan keras dan seluruh daerah karta diperiksa untuk mencari di mana sembunyinya iblis wanita itu. Akan tetapi, agaknya iblis itu menghilang bersama perginya seing malam. Hari itu penduduk karta ramai membicarakan tentang iblis yang mengamuk di Mataram dan menjatuhkan sekian banyak korban. Hati semua orang gentar. Sri Sultan Agung sendiri ketika menerima laporan tertegun dan beliau duduk termenung seakan-akan memikirkan peristiwa yang aneh ini. Sri Sultan lalu memerintahkan agar semua pahlawannya mengerahkan tenaga istimewa dan berusaha sekerasnya untuk menangkap iblis yang mengamuk di Mataram ini. Para Panglima dan Prajurit Naklum bahwa Seng Prabu merasa marah sekali karena menghadapi seorang iblis saja, Panglima-Panglima Mataram tak mampu menangkapnya. Ketika orang-orang sedang membicarakan tentang iblis wanita yang menyeramkan itu, tiba-tiba terjadi kegegeran lain lagi yang menggemparkan dan lebih mengacaukan keadaan. Peristiwa yang menimbulkan kegemparan ini terjadi di tempat pemondokan penewu Galiga Jaya. Dengan menyamar sebagai penduduk biasa, Adi Guna berhasil membawa Riatman, Bandini dan Sariwati memasuki pintu gerbang tanpa menimbulkan kecurigaan dan ia berhasil pula mencari tahu di mana tempat tinggal Galiga Jaya, pokok pangkal segala peristiwa. Akan tetapi Adi Guna dan kawan-kawannya belum mengetahui tentang terjadinya geger yang disebabkan oleh iblis wanita malam tadi. Ketika itu Galiga Jaya sedang berada di dalam rumah pondokan dan hatinya berdebar ketakutan ketika mendengar bahwa iblis wanita itu telah mengejar dan menyusulnya ke karta. Diam-diam ia dapat menduga bahwa iblis wanita itu tentulah Rondo Kuning yang entah bagaimana telah berubah menjadi iblis yang dasyat dan mengerikan. Ia bergidik dan bulu tengkutnya berdiri kalau ia ingat akan ancaman Rondo Kuning, maka ia sama sekali tidak berani keluar dari pintu pondokan, berdiam saja di dalam beserta selir-selirnya yang menghiburnya. Ketika penjaga pondoknya memberitahukan bahwa ada orang-orang petani dari waruh hendak bertemu dengannya, Galiga Jaya yang sedang kebingungan itu terpaksa keluar karena ia pun ingin sekali mendengar berita tentang keadaan di desanya. Akan tetapi, ketika ia keluar dan melihat bahwa yang datang adalah Adiguna, Riatman, Bandini dan Sariwati, ia menjerit dan hendak lari masuk lagi. Akan tetapi Riatman telah melompat dan menyerangnya hingga terpaksa ia melawan. Kepandainya yang cukup tinggi membuat Riatman terhoyung mundur ketika penewu itu menangkis pukulannya dengan keras. Bandini berseru, penewu bangsa. Terimalah pembalasanku gadis ini lalu menyerang dengan pisau belatinya. Galiga Jaya yang sudah terkepung itu terpaksa menarik kerisnya dan melakukan perlawan hebat. Sayang sekali bahwa ia tidak membawa sabuk lawe merah yang diandalkannya hingga ia melawan hanya dengan sebilah keris. Akan tetapi oleh karena ia sudah nekat, maka tidak mudah bagi Bandini dan Riatman untuk menjatuhkannya. Sariwati lalu maju pula mengeroyok dan Adi Guna juga maju pula. Kali ini Galiga Jaya kewalahan dan keadaannya berbahaya sekali. Akan tetapi teriakannya minta tolong telah menarik perhatian orang dan sebentar saja di situ terdapat banyak prajurit yang membantunya hingga sebaliknya keempat orang muda itulah yang dikeroyok. Para prajurit tak dapat melawan empat anak muda yang gagah itu hingga banyak orang yang telah roboh kena pukulan dan tendangan. Terutama sekali Adi Guna yang memegang setiap lawan dan melempar-lemparkan kepada pengeroyok lain seakan-akan orang melemparkan ketelah-ketelah busuk saja. Tak lama kemudian datanglah Bau Rekso, Adi Pati Uposonto dan Tumenggung Suro Agul-Agul. Semua prajurit lalu mengundurkan diri, memberi tempat kepada ketiga pahlawan besar ini untuk mewakili mereka menangkap empat orang pengacau itu. Galiga Jaya sendiri segera menyelamatkan diri dan lari ke dalam rumah, masuk ke kamarnya dan mengunci kamar itu dari dalam. Melihat kedatangan panglima-panglima tangguh ini, Adi Guna lalu mengajak kawan-kawannya melarikan diri. Ia lari paling belakang, merupakan pertahanan teguh hingga kawan-kawannya dapat lari dengan selamat oleh karena biarpun ia dikeroyok oleh ketiga orang jago Mataram itu, namun pertahanan Adi Guna benar-benar tangguh hingga para pengejar tak dapat menghalangi larinya Riatman, Bandini dan Sariwati. Bau reksa marah sekali dan mengeluarkan tombaknya yang jarang dipakai, yakni tombak pusaka Bandu Denta. Melihat ujung tombak yang mengeluarkan cahaya merah ini, Adi Guna terkejut sekali dan ia lalu melepaskan ikat kepalanya dan mengebut dengan ikat itu. Ketiga jago Mataram terkejut dan mundur karena hawa yang keluar dari kebutan itu sungguh hampuh dan luar biasa. Adi Guna mempergunakan kesempatan ini untuk melarikan diri dengan cepatnya. Ketiga jago Mataram mencoba mengejar, akan tetapi oleh karena Adi Guna mempergunakan aji kesaktian hingga larinya secepat angin, maka sebentar saja pemuda itu dapat melarikan diri keluar kota dan menyusul kawan-kawannya dengan selamat. Makin gegerlah kota raja dengan terjadinya peristiwa ini. Malam tadi iblis wanita mengamuk, dan kini pada siang hari ada empat orang muda yang sakti datang pula mengamuk. Akan terjadi apakah di Mataram demikian orang-orang berpikir dengan hati kecut. Malam hari itu kembali iblis wanita mengamuk lagi. Dan kini iblis wanita ini bahkan terus mengamuk sampai ke depan keraton seri sultan. Kalau biasanya ia hanya membawa sebatang tongkatnya yang berbengkok-bengkok dan hitam kini tangan kirinya membawa sehelai kain yang basah dan ketika bau rekso, Adipati Uposonto dan Tumenggung Suro Agul-Agul berusaha menangkapnya, ia menghibas-nghibaskan selampai itu dan air memercik dari situ menyerang ke arah ketiga orang Panglima Mataram. Mereka segera mundur dengan terkejut sekali karena air yang memercik keluar itu menyiarkan bau busuk seperti bau bangkai yang telah lama rusak. Tentu saja mereka merasa jijik dan tak tahan menghadapi senjata istimewa ini. Ketika tiba di depan keraton seri sultan, iblis wanita itu menjerit-jerit, Hai, Sultan Agung Mataram. Kau melindungi seorang penjahat dan memelah seorang keparat, apakah itu sesuai dengan kebesaranmu? Apakah itu dapat disebut tarif bijaksana? Keluarkanlah gali gajaya, kalau tidak, Mataram akan ku bikin musnah. Ku ratakan dengan bumi tentu saja para prajurit dan Panglima menjadi marah sekali dan bau rekso lalu memerintahkan agar menghujani anak panah kepada iblis wanita yang ganas itu. Para prajurit memasang anak panah yang pada busurnya dan sesaat kemudian beterbanganlah ratusan batang anak parah ke arah tubuh iblis wanita itu. Akan tetapi, ternyata tubuh iblis wanita itu agaknya kebal, karena sambil memutar-mutarkan tongkatnya, ia melarikan diri tanpa menderita luka. Ia memekik-mekik, menjerit-jerit, menangis dan tertawa menyeramkan hati mereka yang mengepungnya dan akhirnya ia berhasil melarikan diri keluar dari pintu gerbang. Juga kali ini ia telah menjatuhkan banyak korban. Melihat keganasan iblis wanita itu, Sri Sultan Agung menjadi marah sekali dan mengambil keputusan untuk keluar sendiri pada besok malam untuk menghadapi iblis pengganggu yang berani itu. Sementara itu, Adi Guna, Sariwati, Riyatman, dan Bandini yang mendengar tentang amukan seorang iblis di Mataram menjadi terkejut. Kita harus membantu mata am dan menangkap iblis yang mengamuk dan merusak Mataram itu. Ini adalah tugas kewajiban kita sebagai kaula Mataram, kata Adi Guna karena merasa kasihan betapa puluhan orang prajurit telah lewas di tangan iblis yang ganas itu. Kau benar, Adi Guna. Iblis itu telah berani menyerang Keraton, berarti ia telah berani menghina Sri Sultan. Biarlah aku membantu untuk menangkapnya, sebagai penebus dosaku dulu karena aku telah mempunyai maksud untuk memerontak terhadap Mataram, kata Riyatman. Sariwati dan Bandini saling pandang dan keduanya mempunyai perasaan yang tidak enak sekali. Siapakah iblis wanita itu, pikir mereka dan di sudut hati mereka mempunyai dugaan yang mengerikan. Jangan-jangan iblis itu ibu mereka, Rondo Kuning. Akan tetapi, mereka segera mengusir pergi dugaan hati ini jauh-jauh. Tak mungkin ibunya sampai menjadi seorang iblis yang mengerikan. Mereka tidak berani memikirkan hal ini, sehingga ketika Adi Guna dan Riyatman menyatakan pendapat mereka, Sariwati dan Bandini tidak dapat menyatakan pendapatnya. Selain itu, sebagai seorang wanita, biarpun mereka memiliki kepandayan, namun merasa ngeri dan takut juga mendengar tentang sepak terjang yang ganas dan kejam itu. Terserah kepadamu sajalah, aku dan Bandini tentu saja siap membantu, kata Sariwati dengan menundukan kepala. Adi Guna mencari kesempatan untuk bicara berdua dengan Sariwati dan ketika kesempatan itu tiba, yaitu dengan perginya Riyatman dan Bandini yang mencari buah-buahan di hutan, Adi Guna berkata dengan suara halus, dia Jeng Sariwati, aku telah maklum apa yang kau khawatirkan. Aku sendiri pun mempunyai dugaan kuat bahwa iblis wanita itu bisa jadi ibumu sendiri, Rondo Kuning, Kang Mas Adi Guna Sariwati menahan jeritnya dengan muka pucat. Tenanglah, dik. Ini hanya dugaan saja dan belum tentu benar. Akan tetapi andai kata benar bahwa iblis itu adalah ibumu sendiri, apakah yang harus ku perbuat ia memandang tajam? Tak tertahan lagi dari kedua mata Sariwati yang indah itu mengalir turun air mata. Bagaimana, aku sendiri tidak tahu, Kang Mas. Apakah yang harus ku lakukan aku? Aku menyerah saja kepadamu, terserah kau yang mengaturnya Adi Guna melangkah maju dan memegang tangan Sariwati. Adiku sayang, kita telah mendapat pelajaran untuk menjunjung tinggi kebajikan dan untuk menolong sesama manusia yang menderita. Maka andai kata ternyata bahwa iblis itu benar-benar ibumu, tak dapat tidak kita harus melawannya. Iblis itu telah mendatangkan malapetaka kepada rakyat Mataram dan kalau kita diamkan saja, apakah kita dapat disebut pembela-pembela keadilan dan penolong orang sengsara? Pikirkanlah baik-baik. Kita mengejar-ngejar gali gajaya oleh karena ia seorang jahat dan telah banyak membinasakan orang. Sekarang, iblis ini pun telah banyak menewaskan orang Mataram. Apabila kita tidak mengejarnya pula, bukankah kita berlaku kurang adil Sariwati mengangguk-angguk dan menyatakan mengerti, akan tetapi oleh karena yang sedang dibicarakan ini adalah pengejaran terhadap ibunya, maka hatinya terasa perih seperti ditusuk-tusuk pisau. Keng Mas, kalau benar dia ini ibuku jangan-jangan kau berlaku kejam kepadanya jangan kasih kesadiah, dan musnahkan saja dengan segera gadis itu lalu menangis, hatinya merasa terharu dan sedih sekali. Dengan bibir gemetar ia mengeluh, Ibu, ibu mengapa kau menjadi begitu adiguna merasa kasihan dan mendekap kepala kekasihnya ke dada? Sariwati, jangan kau bersedih. Apapun yang akan terjadi, bukankah kau masih mempunyai aku? Aku akan selalu membelamu dan menyayangimu sampai akhir zaman. Dan pula, tentang iblis itu, kita baru menduga-duga saja. Belum tentu dia itu ibumu, akan tetapi Sariwati merasa yakin bahwa iblis wanita itu tentu ibunya, oleh karena siapa lagi wanita yang begitu nekat mengejar-ngejar gali gajaya selain ibunya juga dulu ibunya telah melarikan diri dalam keadaan tidak waras dan hampir gila karena sedih. Sementara itu, Riyatman dan Bandini yang pergi mencari buah di sepanjang jalan bersendagurau saja. Memang kedua muda mudi ini mempunyai adat yang cocok, sama jenaka dan sama keras hati, akan tetapi keduanya mempunyai hati yang baik. Ketika Riyatman memanjat sebatang pohon kelapa dengan cekatan dan cepat, Bandini memandang kagum. Setelah pemuda itu memetik beberapa buah kelapa muda dan melemparkan ke bawah, Bandini dari bawah berteriak, Riyatman, kau sungguh pandai memanjat pohon kelapa, tiada ubahnya seperti-seperti Riyatman memandang ke bawah. Seperti apa tanyanya sambil meluncur turun? Seperti munyuk monyet, kurang ajar kau. Awas, kalau aku sudah turun, akan kucubit bibirmu yang nakal Riyatman mempercepat turunnya dan ketika ia tiba di bawah, Bandini lalu melarikan diri. Riyatman mengejar dan mereka lalu berkejar-kejaran sambil tertawa-tawa. Bandini cepat larinya dan gesit gerakannya hingga sukar bagi Riyatman untuk menangkapnya. Setelah berkejar-kejaran sambil tertawa-tawa, Bandini lalu berkata, Sudahlah Riyatman, jangan kita bersendagurau saja. Mbak Wati dan Keng Mas Adigunat tentu menanti-nanti. Dan lagi, aku ada sesuatu yang hendak kukatakan padamu. Melihat sikap sungguh-sungguh gadis itu, Riyatman juga bersikap sungguh-sungguh. Mereka berdua lalu pergi mengambil buah kelapa muda dan beristirahat sebentar di atas rumput. Jangan engkau memaki aku munyuk monyet lagi, Bandini, kata Riyatman. Habis, engkau dulu juga pernah memaki aku banci, kata Bandini mengerling tajam. Bukankah sekarang aku tak pernah memakimu lagi? Apakah aku begitu buruk seperti seekor monyet? Katakan dulu, apakah aku pun begitu buruk seperti seorang banci? Riyatman menggeleng kepala dengan cepat. Tidak engkau, engkau seperti Sri Kandi, bahkan lebih hebat lagi. Engkau cantik manis dan gagah, dua pasang metu saling pandang dan Bandini merasa girang sekali, akan tetapi tiba-tiba mukanya yang manis itu menunduk dan warna merah menjalar sampai ke telinganya. Eh, engkau dulu menjawab pertanyaanku tadi, kata Riyatman. Bandini mengangkat mukanya dan memandang dengan wajah berseri, pertanyaan apa apakah aku benar-benar begitu jelek seperti monyet? Bandini tersenyum manis dan menggeleng-gelengkan kepalanya. Engkau baik sekali, Riyatman tertawa dengan senang. Kalau engkau menganggap aku seperti monyet, biarlah. Akan tetapi aku bukanlah monyet sembarang monyet. Kalau aku menjadi monyet, aku adalah Seng Hanoman, monyet putih yang sakti dalam cerita pewayangan, dan engkau adalah Trijata, keduanya tertawa lagi dengan gembira. Akan tetapi tiba-tiba Bandini nampak sedih. Riyatman, ada sesuatu yang mengganggu pikiranku, apakah itu tanya pemuda itu dengan sungguh-sungguh tentang iblis itu. Aku mendapat perasaan aneh dan timbul dugaanku bahwa dia itu mungkin, ibuku, Riyatman melompat kaget. Apa, Mbok Rondo Kuning ia lalu duduk kembali di dekat Bandini lalu termenung, kemudian ia mengangguk-anggukan kepalanya. Mungkin juga, ibumu mempunyai banyak alasan untuk membenci Galega Jaya dan mendendam sakit hati yang amat hebat. Habis, apa yang harus kita lakukan Bandini termenung dengan sedih? Terserah Mbak Wati saja. Aku tidak tahu. Menurut patutnya, kita harus membasmi iblis yang mengacau Mataram, akan tetapi kalau ia ibuku. Ah, Riyatman, apakah yang harus ku lakukan gadis ini lalu menangis? Riyatman termenung dan tak tahu harus menjawab bagaimana. Bandini, jangan engkau bersedih. Di sini masih ada aku yang akan membelamu dengan seluruh jiwaku, Bandini terharu sekali dan memandang kepada pemuda itu. Melalui air matanya dengan sinar matu berterima kasih. Kemudian mereka lalu membawa kelapa muda dan buah-buahan lain, kembali ke tempat di mana Adi Guna dan Sariwati menanti mereka. Mereka telah mengambil keputusan untuk keluar dari hutan dan masuk ke karta malam itu, mengintai dan membantu Mataram untuk menangkap iblis yang mengamuk. Malam itu kebetulan sekali malam Jumat. Penjagaan dilakukan dengan keras sekali hingga takkan mudah bagi orang luar untuk masuk ke dalam kota karta pada malam itu. Akan tetapi, dengan cerdiknya Adi Guna yang telah dapat menduga hal ini, telah masuk beserta ketiga kawannya siang tadi ke dalam kota dan bersembunyi menanti datangnya malam. Dan di luar dugaan mereka serta dugaan para penjaga, iblis wanita yang dicari-cari itu pun telah berhasil memasuki kot pada senjahari, yaitu dengan bersembunyi di dalam tumpukan padi yang dibawa masuk oleh gerobak sapi yang mengangkut padi dari sawah. Tak seorang pun dapat menyangka kecerdikan ini. Ketika gerobak itu tiba di tempat sunyi, iblis wanita itu melompat turun tanpa diketahui orang dan ia lalu bersembunyi juga sambil mencari-cari tempat tinggal gali gajaya. Agaknya iblis wanita itu maklum juga bahwa malam hari ini Sri Sultan sendiri turun tangan dan melakukan penjagaan, bahkan raja yang sakti ini melakukan perondaan dan memeriksa keadaan para penjaga sambil naik kuda. Oleh karena ini, iblis wanita itu tidak berani muncul, sehingga setelah lewat tengah malam tidak melihat terjadinya sesuatu, Sri Sultan merasa bosan dan lelah, lalu kembali ke dalam keraton untuk beristirahat. Akan tetapi menjelang fajar, orang-orang dikejutkan oleh pekek yang mengerikan yang keluar dari tempat kediaman gali gajaya. Ternyata bahwa ketika itu gali gajaya sedang berada di kamarnya dengan beberapa orang selirnya. Penuh itu merasa aman dan tenteram karena ia percaya penuh bahwa kali ini apabila iblis wanita berani keluar, tentu akan dapat ditewaskan. Akan tetapi, menjelang pagi, ketika ia telah tidur pulas, tiba-tiba ia dikejutkan oleh suara ketawa yang menyeramkan dan ketika ia membuka matanya, ternyata bahwa iblis wanita itu telah berada di dalam kamar dan berdiri di depan pembaringannya sambil memandang dengan sikap mengancam. Gali gajaya terkejut sekali dan merasa seperti sedang bermimpi. Ia menggosok-gosok kedua matanya, akan tetapi bayangan yang mengerikan itu bukanlah mimpi. Ia lalu melompat cepat hingga mengejutkan selir-selirnya yang segera bangun dari tidur dan memeluk kawannya sambil menggigil ketakutan. Gali gajaya menyambar senjatanya, akan tetapi sambil berteriak buas, iblis wanita itu melompat menghalangi penewul itu mengambil senjatanya yang tergantung di dinding. Gambar 0603 Gali gajaya Kau kenal siapa aku lihatlah, pandanglah baik-baik. Aku adalah rondo kuning, selir yang kau cintai dulu, hahaha. Dan kau tahu mengapa aku mencarimu, hahaha. Gali gajaya, aku datang untuk merasai jantungmu rondo kuning, kasihanilah aku. Aku bekas suamimu, gali gajaya meratap. Keparat rendah teriak rondo kuning sambil melangkah maju ke arah gali gajaya yang terduduk di atas pembaringan sambil menggigil ketakutan. Melihat betapa iblis wanita itu melangkah maju, gali gajaya menjadi nekat dan ia menerjang. Akan tetapi, sekali rondo kuning mengayun tangan, gali gajaya roboh sambil mengeluarkan pekek mengerikan karena takutnya. Selir-selirnya juga menjerit-jerit minta tolong lalu roboh pingsan karena takutnya. Haha, gali gajaya, engkau tidak patut mati di dalam rumah. Engkau harus mampus di tengah jalan, menjadi tontonan orang sambil berkata demikian, rondo kuning lalu memegang tangan gali gajaya dan menyarat tubuhnya yang telah lemas tak berdaya itu keluar dari pondoknya. Beberapa orang penjaga yang terkejut mendengar pekek tadi, dan kini berada di luar pondokan, hendak menyerang dengan tombak mereka, akan tetapi ketika ujung tombak mereka dapat dipukul patah oleh iblis wanita itu, mereka melarikan diri sambil berteriak-teriak minta tolong. Rondo kuning menyarat tubuh gali gajaya yang meronta-ronta itu ke tengah jalan dan kembali terdengar jerit yang menyeramkan dari gali gajaya. Beberapa kali terdengar jerit mengerikan itu, seakan-akan gali gajaya mengalami kesakitan hebat dan ketakutan besar, kemudian jerit itu tidak terdengar lagi, terganti oleh suara ketawa yang diseling tangis sedih. Adi guna mendengar jerit itu, maka ia segera berkata kepada ketiga orang kawannya, Aku mengejar dulu ke sana. Kalian menyusulah cepat-cepat kemudian pemuda yang gagah ini lalu mempergunakan kepandainya untuk berlari cepat mengejar ke arah tempat di mana terdengar jeritan itu. Pada saat itu, Fajar telah mulai menyingsing dan keadaan tidak segelap tadi, akan tetapi kabut tebal masih menyelimuti seluruh kota. Ketika adi guna tiba di tempat itu dan memandang ke arah di mana ia melihat bayangnya orang, hampir saja ia berteriak karena merasa ngeri. Ia melihat betapa mayat gali gajaya rebah terlentang di atas jalan dengan mandi darah. Dadanya koyak-koyak dan rongga dadanya terbuka. Dan di dekatnya, Rondo Kuning yang telah menjadi iblis itu duduk sambil mengunyah benda yang berdarah hingga mulutnya berlumuran darah, demikian pula kedua tangannya. Ternyata iblis wanita ini benar-benar telah menggayang jantung gali gajaya yang dicabutnya keluar dari dalam dadanya. Iblis kejam teriak adi guna dan ia lalu maju menyerang dengan ikat kepalanya, karena ia tahu bahwa iblis ini sakti sekali. Rondo Kuning lalu melompat berdiri dan bagaikan seekor serigala yang khawatir makanannya direbut, ia mengeram keras dan menyambar tongkatnya lalu menyerang adi guna. Mereka lalu bertempur hebat sekali. Adi guna mengerahkan kesaktiannya, akan tetapi ia menjadi ketakutan oleh karena Rondo Kuning benar-benar bukan merupakan manusia lagi. Agaknya iblis telah menguasainya hingga ia sejahat dan sekejam iblis, dan kesaktiannya luar biasa sekali. Pukulan ikat kepala adi guna hanya membuatnya roboh sebentar untuk kemudian melompat lagi dan melakukan serangan pembalasan yang membuat adi guna terhuyung-huyung mundur. Dan ketika adi guna masih belum sempat bersiap sedia, tahu-tahu Rondo Kuning telah berhasil menangkap lengannya. Hahaha. Aku memang perlu pemuda-pemuda tampan untuk menjadi pelayan di Laut Kidul. Hahaha. Galiga Jaya telah kudapati dan ia pantas menjadi pemakan bangkai di sana, karena banyak sekali bangkai-bangkai mengotorkan tempat. Galiga Jaya pemakan bangkai, hahaha. Dan engkau menjadi pelayan yang tampan ketika Rondo Kuning sudah siap hendak mencekik pemuda itu dengan tangannya yang berkuku runcing, tiba-tiba terdengar jerit keras, ibu Rondo Kuning tersentak kaget mendengar suara ini dan tangannya yang telah diangkat hendak mencekik leher adi guna itu tertahan. Ternyata bahwa yang memekik itu adalah Sariwati yang datang bersama Riatman dan Bandini. Melihat betapa pemuda kekasihnya tertangkap dan hendak dibunuh ibunya, tak terasa lagi Sariwati menjerit dan jeritannya ini telah menolong nyawa adi guna. Riatman marah sekali melihat hal ini dan ia segera menerjang iblis wanita itu dengan kerisnya. Iblis terkutuk serunya dan ia menusuk dengan kerisnya ke arah dada Rondo Kuning. Akan tetapi, Rondo Kuning mengangkat lengannya dan sekali ia bergerak, ia telah berhasil menangkap Riatman pula. Ibu teriak lagi Sariwati, lepaskan keng mas adi guna Rondo Kuning membelalakan matanya memandang kepada Sariwati. Hai hai hai, pemuda ini siapakah kekasihmu Sariwati mengangguk dan sambil tertawa terkekeh-kekeh Rondo Kuning melepaskan lengan adi guna dan mendorong pemuda itu hingga jatuh terduduk di pinggir jalan. Adi guna merasa heran sekali karena ia merasa bahwa yang dilawannya ini benar-benar bukan seorang manusia. Memang setelah berhasil makan jantung Galiga Jaya, keadaan Rondo Kuning benar-benar berubah dan kesaktiannya yang dimiliki pada saat itu mentakjubkan, seakan-akan ada iblis yang masuk ke dalam tubuhnya. Hai hai hai, bawalah pulang kekasihmu itu, manis. Akan tetapi, pemuda kasar ini cukup tampan juga untuk menjadi pelayan di Laut Kidul Ibu. Kau lepaskan Riatman. Kalau kau mengganggu dia, aku akan menyerangmu dengan belati ini. Bandini berseru sambil memandang Rondo Kuning dengan sinar matu berapi-api. Rondo Kuning terkejut dan nampak marah mendengar ada orang berani melawannya, akan tetapi ketika sinar matanya yang liar itu bertemu dengan pandang matu bandini yang berani, tiba-tiba ia tertawa terkekeh-kekeh lagi. Eh eh, kau si hitam manis yang galak. Apa mukah pemuda ini kekasihmu kah tak perlu bertanya. Pendeknya, kau harus melepaskan dia Rondo Kuning menggeleng-gelengkan kepala. Kalau bukan kekasihmu aku akan mencekik lehernya sambil berkata demikian, jari-jari dengan kuku panjang itu telah menjalar ke dekat leheriaman yang tak berdaya dan hanya dapat memandang kepada bandini dengan metel, terbelalak. Jangan ibu. Dia, dia kekasihku, kata bandini sambil melompat maju, menangkap lengan Riatman dan menariknya dari pegangan Rondo Kuning. Iblis wanita itu tertawa menyeramkan dan mendorong tubuh Riatman hingga pemuda itu terlempar dan bertumbuhkan dengan bandini hingga keduanya jatuh ke atas tanah. Pada saat itu, Bau Rekso dan lain-lain panglima telah tiba di situ dan memandang peristiwa ini dengan metel, terbelalak. Mereka juga merasa ngeri sekali melihat mayat Galiga jaya dan melihat keadaan iblis wanita itu. Rondo Kuning berdiri dan mengulurkan kedua tangannya berlumur darah itu ke atas sambil berseru mengancam orang Mataram. Siapa hendak memela Galiga jaya, majulah. Biar aku menambah sarapanku dengan beberapa buah jantung segar lagi. Hahaha pada saat itu, tiba-tiba orang-orang di sekeliling tempat itu berlutut dan dari dalam kabut keluarlah seorang laki-laki yang berpakaian indah dan sikapnya Agung sekali. Yang baru datang ini bukan lain ialah Seri Sultan Agung sendiri. Dengan langkah tetap dan pandang matah, tenang dan tajam, Sultan Agung menghampiri Rondo Kuning yang masih berdiri dengan tubuh bongkok dan maceliar, Sultan Agung lalu berdiri dengan kedua kaki terpentang dan kedua tangan di pinggang sambil menatap wajah Rondo Kuning. Iblis wanita itu ketika melihat Sultan Agung lalu memekik liar dan menubruk dengan jari-jari terbuka ke arah leher Sultan Agung. Akan tetapi, Raja Sakti itu mengebutkan tangan kirinya yang mengenai kening iblis wanita itu. Terdengar pekik mengerikan dan tubuh iblis wanita itu roboh di depan Sultan Agung. Pergi kamu. Pergi tinggalkan tubuh wanita ini Seri Sultan Agung membentak dengan suara yang amat berpengaruh. Iblis wanita itu masih memekik-mekik dan melompat berdiri lagi hendak menyerang Seri Sultan. Akan tetapi, kembali tangan kirin Sultan Agung menampar dan kini tubuh itu jatuh bergulingan di atas tanah seperti cacing kena abu panas. Namun, iblis wanita itu memang kebal sekali, ia mencoba untuk menyerang lagi hingga sampai tujuh kali Sultan Agung menamparnya sambil tiap kali membentak mengusir iblis yang mempengaruhi rondo kuning. Melihat betapa ibunya mendapat siksaan dari Sultan Agung, Sariwati dan Bandini menjerit dan menangis lalu menghampiri tubuh yang masih bergulingan setelah kena tampar yang ketujuh kalinya. Agaknya ia tak kuasa bangun lagi dan bergulingan sambil menjerit-jerit. Ibu-ibu, mintalah ampun, ibu, kata Bandini sambil memeluk tubuh yang mengerikan itu. Ibu, sadarlah, ibu aku anakmu, Sariwati, ibu rondo kuning memandang kepada dua gadis itu, dan tiba-tiba ia terisak lalu menjatuhkan diri berlutut di depan kaki Sultan Agung. Pergilah, dan bawa tubuh yang kau nodai ini agar jangan mengotor yang lain seri Sultan Agung bersabda. Rondo kuning lalu menjerit lagi dengan suara memilukan, lalu bangun berdiri dan berlari pergi dari situ. Ibu, kedua gadis itu hendak mengejar, akan tetapi Adiguna dan Riatman memeluk kekasih masing-masing, mencegah mereka mengejar rondo kuning. Orang-orang lain dan prajurit-prajurit yang mengejar nenek bongkok itu melihat rondo kuning berlari terus menuju bengawan Solo dan wanita itu lalu melompat ke dalam air terus menghilang tak timbul lagi. Tubuhnya tak pernah ditemukan orang, entah menjadi korban buaya entah berada di mana. Sementara itu, Sri Sultan Agung lalu memandang kepada dua pasang muda-mudi yang masih bertangisan di situ, lalu bertanya dengan suara keren, Adiguna dan kawan-kawannya lalu menjatuhkan diri berlutut dan menyembah. Ampun beribu ampun, gusti jungjungan hamba sekalian. Hamba mengaku salah dan segala keputusan paduka akan hamba terima dengan rela, Sri Sultan Agung memberi tanda agar supaya mayat Galiga Jaya dibawa pergi. Setelah mayat itu diangkut orang, beliau lalu berkata kepada Bawu Rekso, Paman Bawu Rekso, tangkap dan penjarakan empat anak-anak nakal ini. Bawu Rekso maklum bahwa Sri Sultan hanya hendak memberi pengajaran kepada empat anak muda itu dan takkan menghukumnya, maka dengan wajah berseri siap menjalankan perintah itu. Akan tetapi, pada saat itu serombongan wanita datang dengan tangis memilukan dan datang-datang mereka semua berlutut di depan Seng Prabu. Dengan ratap tangis, semua wanita yang ternyata adalah janda dari pakem, menuturkan tentang keganasan Galiga Jaya, betapa penewu yang kejam itu telah menganiaya Rondo Kuning bahkan telah membunuh puterannya sendiri dan telah menculik ketiga anak tirinya. Kemudian menceritakan pula betapa penewu Galiga Jaya telah membasmi dusun pakem dan membunuh banyak rakyat lalu membuat laporan palsu bahwa rakyat pakem yang memberontak terhadap Mataram. Semua orang merasa terharu mendengar jeritangis dan cerita mereka ini dan merasa gemas kepada Galiga Jaya yang telah mati dalam keadaan demikian menyeramkan. Seri Sultan Agung mengangguk-angguk dan bersabda, kalau begitu, kesalahan terletak di pundak Galiga Jaya yang telah tewas. Biarlah peristiwa ini dijadikan contoh oleh semua orang bahwa betapapun pandai seorang menutupi kesalahan dan kejahatannya, akhirnya yang agung akan menjatuhkan hukumannya juga kemudian, dengan suara halus dan manis budi, Seri Sultan mengampuni kesalahan Adiguna, Riyatman, Sariwati dan Bandini, bahkan lalu bersabda, Adiguna, kau berjodoh dengan Sariwati dan bawalah isterimu ini ke pakem. Kau kuangkat menjadi kepala desa pakem dan pimpinlah rakyat dusun itu dengan bijaksana. Dan kau Riyatman, Bandini adalah jodohmu. Kau kuangkat menjadi kepala desa waru menggantikan Galiga Jaya. Kurangilah kekerasan hatimu dan pimpinlah rakyat tani dengan baik. Keempat anak muda itu menyembah dan mengaturkan terima kasih lalu berangkat ke tempat masing-masing dengan penuh bahagia, diantar oleh rombongan yang datang dari pakem. Untuk sepekan lamanya di dusun pakem dan waru diadakan perayaan ramai untuk merayakan pernikahan Adiguna dengan Sariwati dan Riyatman dengan Bandini. Demikianlah, keempat anak muda yang gagah perkasa itu hidup bahagia. Kudomba, akhirnya menggagalkan penyerbuan Sultan Agung hingga terpaksa tentara Mataram ditarik mundur. Namun perlawanan terhadap penjajah Belanda tak pernah lenyap dari hati para pahlawan bangsa. Tamat penerbit, CV. Gemasolo. Diketik oleh, Edi Zulkarnain diposting oleh, Jan M diposting di grup, Cersilka HOPING HOO diedit ke DOJ, PDF, TXT oleh, Cersilka PH sumber, duniakangou.blogspot.com web link.